Hi guys, welcome back, it's me Angelica dan di video hari ini aku mau buat Taupal Haul part 5 Nah buat kalian yang belum nonton video Taupal Haul part 1, 2, 3, 4, kalian bisa cek nanti aku akan taruh di description box Nah kenapa Taupal Haul 5 part ini berbeda? Karena ini tuh persiapan aku untuk liburan selama bulan Januari Jadi kayak stock food plus alat masak gitu So without any food to do, let's move on to the video Yang pertama aku punya kompor mini, jadi ini tuh dienrewo Nah kenapa aku beli ini? Karena disini kalo kalian mau minjem kompor, student kaknya harus ditahan Jadi karena ya aku males kalo misalnya mesti harus pinjam, jadi aku beli Jadi langsung aja kita buka guys Kayaknya aku buka tebalik deh guys Enggak, enggak tebalik Oke kita lihat ya dalamnya ada apa aja Yang pertama tentunya ini, kompor kecil ini Tuh ada dapat penutupnya Terus ini ada dapat mangkok kecil And then kita juga ada dapat Ini Terus kita ada dapat colokannya tentunya Ini Kemudian Kemudian Demeng Wah Ini Ini Jadi sekarang gak bisa masak disini Tanpa harus minjem-minjem lagi guys Terus ada ini Kalau misalnya buat saring gitu Terus ada sendok dikasih sendok Ini kayak sendok di rumahku guys by the way And then kita ada ini Kalau misalnya kalian tahu Apa Buat Biasa orang bilang caca gitu Pakai ini Bisa buat apa aja sih sebenarnya Sendok sup Terus Ada pencucinya juga Untuk Kayak sikat Kalau misalnya Dasarnya itu Kadang kan bisa lengket ya And then Aku juga dikasih ini Chopstick Gitu Dan Kosong Nah jadi itu Tadi alat masak yang aku dapet Banyak banget sih guys Dan Bisa masak deh Jadi kalau misalnya udah masak Gak usah minjem kompor lagi Jadi ini persiapan untuk Di bulan Januari dan Februari Karena aku kan libur Sampai 24 Februari Next yang kedua Aku ada ini Ups Ini aku udah buka by the way guys Dan Isinya itu Oh my god Tumpah Jadi ini tuh Konjek Vegetarian Jadi nanti aku akan Taruh foto-nya disini Dia itu kayak Like Makanan cepat saji Gitu Jadi kalau misalnya Masak nasi Pakai kelp knot Itu enak banget Apalagi kalau pakai high thai Kalau kalian tau ini high thai Nah itu Is Mantap banget guys Jadi aku suka beli kayak Fast food gini Untuk menghemat waktu Kalau misalnya pagi kelas Cuman masak nasi Bisa langsung pakai ini Udah Langsung makan Dan pergi ke sekolah Next item yang ketiga Ini aku udah unboxing Kenapa? Karena Aku pengen cobain Yes It's madu Kenapa aku selalu Spock madu Karena madu ini Bagus banget Untuk kesehatan Dia bisa menjaga Tubuh kita Dan dia rasanya juga enak By the way Madu ini Dia bilang Kalau misalnya gak asli Bisa main tarifan Dan menu aku Harusnya asli-asli aja Karena aku Gak menemukan Dan Kalau misalnya asli Sama palsu itu Kalian bisa lihat Perbedaannya Significantly Yang keempat Aku ada ini Ini tuh apa Langsung aja kita buka Guys Ini itu isinya Chocolate trouble Jadi itu rasa enak banget Guys Chocolate trouble Aku beli coklat Karena Biasanya aku suka Begadang Sambil nonton Dan gak ada makanan Daripada aku masak Indomie dan sebagainya Chocolate is always best Dan aku Disini Jujur aja Aku kayaknya Hampir setiap hari Dia makan coklat Gak pernah absent Kecuali pas batuk Sama sakit Next barang yang aku beli Ini tuh Mwokujang Jadi ini tuh Mwokujang Gak itu Enak banget guys Ini Oops Too shiny Oke guys Jadi ini tuh Mwokujang Ini sama kayak yang tadi Ini bisa buat nasi Bahkan di belakang Dia udah ada kayak Bisa buat mie Bisa buat nasi Bisa buat roti Terus bisa buat bubur Bisa buat nasi goreng Bisa buat sayur juga Jadi Aku suka banget sama ini Aku tau Ini tuh pertama kalinya Pas aku lagi di Sam's Club Lagi Kayak belanja Coklat yang sering aku makan itu Terus Ada testernya Dan aku tes Dan ini enak banget Jadi aku sama temen aku Dua yang lainnya Kita beli bareng Yang botol Tapi aku udah buangin yang botol Karena udah abis Jadi aku beli yang sesetan aja Misalnya kalian Keme Keme apa sih Kayak Dibuat makanannya itu Lama Itu bakalan gak gitu enak Tapi kalau yang sesetan Aku tinggal gunting Dan aku taro di nasi Makan Dan aku bisa buka Kapanpun aku mau Dan ini tuh Enak banget Kalau misalnya kalian jalan-jalan Kalian beli nasi Terus kalian pake ini aja Udah enak banget guys Next aku ada ini Ini tuh box Yang isinya aksesoris Ini cute banget Dia pink gitu guys Kalau misalnya kalian mau ikut Beli Stuff yang aku beli Kalian bisa ke Keiko Store Karena yang handle itu Mama aku Jadi aku ada buka Just tip Kadang-kadang Kalau misalnya Aku mau pulang gitu guys Nah jadi Ini gelang tangannya Aku beli guys Dia tuh kayak Star and shiny gitu So yeah Next product Aku juga punya ini Ini tuh lotion Yang aku beli Jadi ini tuh Watsons Tapi aku gak beli di Watsons Aku belinya di Taupau Kemarin Pas dia lagi promo Kalau gak salah 30-an ribu Tapi karena Dia mengandung Vitamin E Dan lotion ini Tujuannya adalah Untuk smoothing Dan hydrating Karena disini tuh Cuaca bathing Kering banget guys Kalau misalnya kalian tau Jadi aku lebih Kayak Invest to my skin Jadi aku beli lotion Banyak Selain yang ini Dan aku juga punya yang mini So yang akan Aku tunjukin setelah ini Dan barang terakhir Yang aku beli itu Ini Ini itu Milk Body Lotion Nah jadi ini ada cerita Yang lucu banget guys Di balik Pembelian aku Terhadap produk ini Jadi waktu kemarin itu Aku itu bener-bener Kayak parah banget Tanganku Guys Kalau kalian bisa lihat Dia tuh kayak pecah-pecah Dan bener-bener tipis banget Terutama bagian yang ini Jadi aku berniat Beli lotion Pas saat itu Karena memang aku Pada dasarnya Gak bawa lotion Sama sekali Jadi aku menemukan produk ini Dan dia tuh Pas lagi diskon Jadi aku beli Harganya juga cukup Affordable Dia gak sampai Rp25.000 Kayaknya Karena dia lagi diskon Jadi aku beli Karena namanya Milk Body Lotion Pas aku Pakai Jadi kayak 2-3 hari itu Pas mandi Setelah mandi Aku pakai Tapi Aku merasa Teksturnya kok beda Oh maybe Karena dia Contains Hydrolyzed Milk Protein Jadi aku merasa Kayak Oh mungkin nih Teksturnya beda Dengan lotion yang biasanya Nah buat kalian yang Menasaran teksturnya Gimana Dia tuh teksturnya Gini guys Gini Ini tuh yang ini Yang Milk Body Lotion Dan kalau lotion Satu lagi yang aku punya Yang aku beri di Miniso Itu yang kayak gini Yang ini Yang aku beri di Miniso Nah jadi kalian bisa Lihat perbedaannya ya guys Ini tuh Yang pertama Dia aneh banget Kayak sabun Jujur aja Kayak sabun Terus yang ini Yang beneran lotion Kalau lotion tuh Lebih putih dan pekat Kalau yang sabun tuh Bener-bener kayak Ya sabun ya Bener-bener kayak Gimana gitu kan Jadi Pas di Situ 3-4 hari pertama Aku B aja Maksudnya kayak yang Gak Tau loh Kalau misalnya Ada yang aneh gitu Terus Aku bilang sama Cece Ana Yaitu Temen aku yang disini Jadi aku bilang Ceh Pakai dong Lotionnya gini-gini Jadi dia juga ikut pake Ya kan Terus pas dia pake Dia juga rasanya aneh Pertama rasanya aneh banget Terus Kita cek lah Di Aplikasi yang aku beli Yang ini Dan ternyata Ini itu Bukan lotion guys Tapi dia itu Sabun mandi Sedangkan aku Sabun mandinya kan Pake yang batangan Karena aku lebih suka yang batangan Jadi Yaudah deh Aku simpan ini Dan aku gak pake lagi Semenjak itu Berarti Selama ini Selama seminggu pertama Aku pake Sabun mandi Untuk dijadikan lotion guys Oh my god Gak tau sih Untung kulitku gak kenapa-kenapa ya Jadi Aku udah punya penggantinya Ini itu lucu banget guys Ini aku beli di mini soap Ini gak termasuk di top of all Cuman aku pengen tunjukin ke kalian aja Lotion yang aku gunain sekarang Untuk sehari-hari Yang ini Yang dari mini sony Harganya 15 ring RMB Atau sekitaran 30 ribu So Ya Seperti itu Di balik cerita kelucuan aku membeli ini Dan Yang tau Cuman aku sama cece Sama mami aku Terus sekarang kalian juga tau It's okay Jadi ini tuh kayak pelajaran Jadi Ambillah setiap positivity Di kesalahan yang kalian buat Oke guys So that's all for today's video Don't forget to like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa juga Follow instagram aku di FNK Kacandra And see you on my next video Bye 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 bye